Buat sebagian besar orang, webcam yang ada pada komputer emang gak banyak gunanya, kecuali untuk video call atau sesekali sekedar narsis. Sebelumnya, kita semua pasti belum kepikiran kalau bakal ada webcam yang seolah memiliki kepintaran tersendiri, menjadi indera tambahan bagi komputer untuk lebih mengenal lingkungan dan penggunanya. Itu semua ternyata menjadi mungkin sejak kita main-main dengan input device yang satu ini. Inilah wujud perintis interface komputer masa depan. Intel RealSense Camera F200 Dengan menyebutnya sebagai webcam, RealSense F200 pastinya bakal merasa tersinggung. Perangkat kamera ini dilatar belakangi ambisi Intel dan Microsoft buat ngelengkapin PC atau laptop lu dengan kamera yang punya kepekan terhadap ruang tiga dimensi, menambah kemampuan komputer buat interaksi dengan dunia yang nyata. Developer Kit yang sekarang kita pakai untuk review ini pada dasarnya merupakan pinjaman. Dan sayangnya, Intel emang belum ngerilis kamera RealSense untuk publik. Tapi, in case lu mendaftarkan diri sebagai developer, lu bisa dapetin kamera ini dengan harga 99 USD. Salah satu fitur baru di Windows 10 adalah Windows Hello. Windows Hello memungkinkan autorisasi biometrik mulai dari sidik jari yang selama ini udah biasa dipakai, sampai pengenalan wajah dan mata berkat teknologi RealSense ini. Dengan Intel F200, setelah setup Windows Hello, sekarang kita bisa login secepat kilat tanpa harus masukin password. Betul, secepat kilat. Keterbatasannya, so far adalah lu harus cukup deket sama kamera biar komputer bisa ngelalin wajah. Tapi dengan cepat, gua terbiasa bahkan termanyakan dengan metode login ini. Rencananya, Intel juga bakal mengimplementasikan kamera RealSense di sebanyak mungkin laptop untuk ke depannya. Buat ngedemonstrasi beberapa kebolehan lain dengan hardware ini, Intel nyediain koleksi yang berisi beberapa aplikasi demo. RealSense SDK serta demo koleksinya bisa lu download di website Intel setelah masang kamera. Di dalamnya, lu bisa nemuin berbagai contoh program dasar, ditambah beberapa games atau demo 3D yang butuh Unity Engine buat ngejalaninnya. Ambil aja contohnya pelacak gerakan tangan, aplikasi identifikasi perasaan, dan solusi permainan-permainan sederhana yang bisa lu kendaliin dengan gesture. Intel berharap ke depannya akan ada semakin banyak developer yang berminat terhadap teknologi RealSense. Jadi, singkatnya, Intel RealSense F200 bisa ngasih lu sedikit pengalaman tentang cara interaksi dengan komputer di masa yang akan datang. Ada yang ingat dengan Tom Christie Minority Report? Intinya, jangan heran kalau dalam produk yang masih dalam tahap pengembangan akhir ini, belum sepenuhnya sempurna dan bebas dari kesalahan menilai gesture. Tapi, gue tetap bisa ngelihat bahwa Intel bersama Microsoft emang bakal serius mengimplementasikan hardware yang satu ini di sebanyak mungkin device. That's it for the Intel RealSense F200. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Terima kasih telah menonton!